Tribun Jabar Video, seorang anggota Brimopolda Jabar, Baratu Resinugraha, mendapat kehormatan saat peringatan hut Brimop di Mako Brimopolda Jabar, Kamis, 16 November 2023. Pada kesempatan itu, dia mendapat penghargaan. Dia datang dengan menggunakan kursi roda dengan didorong kerabatnya. Sejak beberapa bulan lalu, dia tak bisa banyak beraktifitas karena kakinya sempat kena tembak saat bertugas di Papua. Dia bercerita, pada saat kejadian, dia ditugaskan untuk mengamankan area untuk pendaratan helikopter. Namun, tak disangka, dari jarak beberapa meter, satu tembakan mengenai tubuhnya hingga dia tumbang. Di tengah situasi genting itu, dia tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berlindung, meski dia ingin. Membalas tembakan tersebut, untuk bisa selamat, dia harus menunggu 2 jam hingga akhirnya dievakuasi. Tak banyak yang dia ingat karena dia sempat koma satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kami masih berada di Markas Primopolda Jabar. Dan saat ini, Satuan Primopolda Jabar menanggungkan perayaan hari ulang tahun ke-78, Horus Primopolda. Dan tepat di depan saya ini merupakan anggota Primopolda Jabar yang lolos dari maut ditembak oleh anggota KKB. Bang, izin Bang. Bang, bisa diceritakan mungkin awal kejadiannya seperti apa, Bang? Oh, bisa. Terima kasih. 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 bang kalau-kalau saat kejadian apa yang dirasihkan abang saat itu kejadian abang lagi berapa orang semaya lima orang di atas helikopter nah itu anggota KKB nya berada dimana di bukit-bukit saat itu abang di evakuasi ke rumah sakit dari pemeriksaan dari tim medis bang kondisi kaki abang tapi udah mulai gerak ya bang bang saat kejadian apa keluarga saat menerima informasi kejadian itu gimana bang saya nggak mau kasih tolong keluarga di rumah tapi ternyata berita cepet keluar jadi orang tua itu mah setahunya dari kita bukan dari saya saya belum tahu orang tua mengetahui kejadian itu Bang gimana Bang pas nelfon ke abang tiba-tiba ada kakak saya dari Bandung ke Jayapura abang kalau saat itu apa kondisinya apabila udah pasrah apa gimana bang malah ingin membalas kak kaki yang sebelah kanan banyak kiri Oh dua-duanya tapi sekarang Alhamdulillah udah udah bisa gerak ya kalau kata dokter butuh pemulihan teman-teman berapa lama kalau teman-teman yang lainnya bang selamat juga apa kena tembak saya udah selamat tapi setelah saya bang ini udah kena tembak Bang di KKB jika nanti abang ditugaskan kembali ke Papua gimana bang siap apa gimana siap jadi nggak kapok ya bang ya demi NKRI ya bang bang izin nama lengkap siapa bang baru-baratu resi udah brief baratu resi baratu kalau tinggal di mana banget sih di rancai head udah ada siapa yang tenon bang itu udah baru saja perbincangan kami bersama angkota primopolda Jabar resi yang lolos dari muka tertembak di oleh anggota KKB di Papua hari ini kita berdasarkan pengamatan kami anggota primopoldi mengalami muka tembak pada kedua kakak pada peluang pahanya berdasarkan informasi yang kami dapatkan resi berdasarkan hasil pemeriksaan timnya di sebut pemulihan sekitar dua tahun selamat siang selamat berakultas di Kian Riana melaporkan dari Kabupaten Jangan lupa like subscribe dan share ya